Ya, wassalamualaikum wr. wb Ya, kita online sekali lagi untuk pengaman petir ya. Nah, ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang pengaman saluran distribusi sekaligus thermal overload gitu ya. Jadi, sebelum ke pengaman petir, saya ini ingin menjelaskan sistem pengaman atau perlindungan sistem di saluran distribusi seperti itu. Baik, tadi yang seperti hal yang saya katakan di awal bahwa sebelum menjelaskan tentang saluran distribusi, saya ingin menjelaskan tentang thermal overload gitu ya. Jadi, ada thermal overload relay gitu ya. Ya, baik. Di thermal overload relay ini gitu ya, kita seperti halnya tahu ya sistem bahwa thermal overload ini menggunakan prinsip kerja yaitu sebuah kumparan gitu ya, yang dia diaktifkan dengan elemen panas dari kabelnya. Jadi, ketika dia di sini ada kabel gitu ya, terus kemudian dia dideteksi panas gitu, maka saklar yang ada di thermal overload ini akan, yang semula dia NC, dia berubah menjadi NO gitu ya. Nah, prinsip ini gitu ya, prinsip thermal overload ini, dia melihat arus nominal dari arus yang melewati kabel ini gitu ya. Jadi, kalau misalnya kabelnya itu melebihi dari ratingnya gitu ya, melebihi dari ratingnya, maka dia akan terputus gitu. Nah, di peraturan TDL 2003 gitu ya, nah, standar bahwa rating dari thermal overload ini, dia adalah, kalau misalnya 1,05 gitu ya, 20%-nya kali nominalnya gitu ya, nominalnya, maka ini tidak akan trip, tidak trip sebelum 60 menit gitu ya. Nah, ini jadi kekuatan kabelnya pun sebetulnya dia masih bisa meng-handle harusnya selama 20% gitu ya. Lebihnya nominalnya itu selama 20%. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 20%-nya, ya gitu ya, 1,2 gitu ya, ini 5%, nah ini 20%, gitu ya, 20%-nya kali nominalnya, maka dia akan trip sebelum 20 menit. Jadi, ketika arus ratingnya itu naik gitu ya, arus rating yang melewati saluran ini naik, maka overloadnya itu akan berfungsi. Nah, kalau misalnya dia 50%, gitu ya, gitu, maka dia akan trip sebelum 10 menit. Nah, ini standarnya, gitu ya. Terus kemudian, kalau misalnya dia 4 kali arus nominal, gitu ya, itu, maka ini akan koordinasi karena dia sudah melebihi batas dari arus nominalnya, gitu ya, ini akan pasti hubung singkat, gitu ya. Jadi, dari gangguan yang lebih dari 4 kalinya, gitu ya, 5 kalinya, seperti itu, atau lebih besar, gitu ya, itu pasti nanti akan berpengaruh ke short circuit, seperti itu. Nah, kemudian, untuk melakukan setting waktu dari thermal overload ini, gitu ya, tadi berdasarkan arusnya. Nah, kemudian setting waktunya, gitu ya, Maka kita punya rumus, yaitu adalah T kalikan tau kalikan len i kuadrat dari nominalnya dikurangi mi kuadrat dikurangi arus sebelumnya, gitu ya, gitu ya, yang juga dikuadratkan, dibagi di kuadrat min k, yaitu, tadi sesuai dengan setting dari TDL tadi, dikalikan dengan i b, dikuadratkan, gitu, jadi sebetulnya dia melihat sebelum dan sesudah, gitu ya, prinsipnya, prinsipnya yaitu melihat arus sebelum dan sesudah gangguan, gitu. prinsipnya yaitu nah, len ini adalah log natural, gitu ya, terus kemudian i, ini i ini arus yang diukur relay sesuai dengan nominalnya kontraknya, terus kemudian ip, gitu ya, ini adalah arus sebelum, nah, ini akibat panas pada penghantar, gitu ya, gitu, maka menyebabkan nilai arus ini, nilai arus yang diukur relay, ini berkurang, gitu ya, jadi akibat panas dari kabelnya, gitu ya, maka menyebabkan nilai arus yang diukur relay ini berkurang, nah, namun dengan ip ini, gitu ya, maka mengambil nilai ip ini, ini, menunggu kabel dingin, supaya ip-nya kecil, gitu, terus kemudian, untuk k dan ip, gitu ya, ini setting kita tadi, sesuai dengan tdl-nya, berapa, jadi kalau misalnya, tadi, 1,05 dikalikan 1, nominalnya 1, berarti 1,05 ampere, gitu ya, yang berarti nilainya adalah 1,05, 1,2, gitu ya, 1,5, gitu, dan seterusnya, gitu, nah, terus kemudian untuk tau, gitu ya, ini konstanta waktu, juga sama, sesuai tdl, gitu ya, misal, tadi 10 menit, gitu ya, terus kemudian 20 menit, gitu, atau di bawahnya, gitu, nah ini, misal, bagaimana kita menggunakannya, gitu ya, misal, e-contra, dibandingkan, e-nominalnya, gitu ya, jadi kalau misalnya, kita punya, apa, nilai dari apa relay gitu ya dibandingkan dengan nilai nominalnya itu perbandingannya adalah 5 ampere gitu ya terus kemudian jika kita melihat settingnya gitu untuk 5% tadi ya kali nominalnya maka adalah 5,275 ampere gitu terus kemudian kalau misalnya settingan keduanya gitu ya ini adalah 6,029 ampere maka i setting olr gitu ya ini adalah 5,275 ampere gitu sih jadi sebetulnya simpelnya dengan kita hanya melihat sebelum dan sesudahnya gitu ya maka kita bisa me-setting olr ini gitu nah kemudian untuk pengamanan di saluran distribusi gitu ya ada beberapa jenis gitu ya seperti yang kita tahu bahwa saluran distribusi adalah saluran 20 kv gitu ya yang di standar di Indonesia dia hanya satu tegangan saja baik dia menggunakan 3 kawat maupun 4 kawat gitu ya nah salurannya bisa di bawah 80 kg atau di atas 80 kg maupun di atas 250 kg nah ini contohnya kalau misalnya dia apa untuk saluran yang panjang gitu ya di distribusi 20 kv ini mungkin antara batu sangkar dan pangkalan gitu ya ini sangat jauh sekali gitu ya tapi salurannya tetap menggunakan apa 20 kv gitu ya ini dari PLT Batang Agam yang ada di Payakumbuh gitu ya ini Payakumbuh batu sangkar juga jaraknya cukup jauh gitu ya tapi salurannya terbukuh kv nah ini bisa di atas 250 km gitu ya biasanya tapi biasanya saluran yang di Indonesia cukup sampai menengah karena kabel yang dipakai juga hanya kabel 70 sama 120 seperti itu ini contoh kabel tidak ditulis disini oke nanti ada penjelasan tentang kabel nah disini di distribusi sudah paham ya bahwa untuk klasifikasi distribusi nilai tegangan yang di handle besarnya seperti ini gitu ya terus kemudian yang tadi sebenarnya yang saya katakan bahwa kawat yang dipakai ada kawat 70 ada kawat 120 ada kawat 150 aja dan 240 gitu ya nah tipe tipe pelhantarnya masih menggunakan AAC gitu ya aluminium elai untuk campuran gitu ya nah beda dengan yang transmisi menggunakan ACSR seperti itu karastriknya seperti ini terus kemudian konstruksinya gitu ya konstruksinya belat nominanya kira-kira ini apa seperti ini ini dari puil mungkin sudah sering melihat gitu ya oke karena karakter kawat yang seperti itu yang digunakan gitu ya maka kita menggunakan 3 buah sistem pengaman yang pertama adalah pelebur atau fuse gitu ya nah terus kemudian yang kedua adalah pemutus gitu ya atau circuit breaker gitu ya yang ketiga adalah recloser penutup balik otomatis atau PBO gitu nah di pelebur ini contohnya ya ada beberapa ini lambang yang ada di sini kebetulan ada semua tadi saya cek bahwa sistem yang ada di sini itu punya semuanya ini FCO fuse cut off gitu ya yang warnanya hitam dan putih gitu nah ini ada di beberapa titik gitu ya contohnya di sini gitu ya nah ini 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 ada fuse di sini ada fuse gitu ya untuk uban-uban penting dia menggunakan fuse FCO di sini ada juga gitu ya FCO nah FCO ini dia merupakan pengaman untuk short circuit gitu ya short circuit atau hubung singkat antar fasa gitu biasanya antar fasa yang terhubung tapi bisa pula mengamankan fasa ke tanah untuk sistem yang ditanahkan langsung tapi kalau misalnya sistemnya itu pentanahannya melayang gitu ya tanahannya mungkin atau mungkin tidak ada pentanahan gitu ya sistem bentuk delta gitu ya maka yang diamankan itu adalah hubung singkat antar fasa tapi kalau misalnya bisa juga kalau misalnya hubungan apa star atau bintang gitu ya tapi peralatannya tahanannya harus rendah gitu ya karena kalau misalnya dia terlalu besar gitu untuk arusnya hubung singkatnya peleburi ini juga tidak mampu untuk mengatasi bahkan mungkin terjadi kerusakan gitu karena dia tidak se apa se sekuat kalau misalnya dia menggunakan relay karena relay kita menggunakan current travel gitu ya karena kita menggunakan current travel maka bisa deteksi lebih bagus dan lebih besar hubung singkatnya nah diffuse ini karena dia istilahnya hanya mengamankan satu area saja gitu ya berarti dia tidak perlu koordinasi kita pasang ya sudah berarti kalau misalnya terhadap hubung singkat gitu ya maka dia akan membuka seperti itu tentunya fisiknya mungkin sering ada di gadu santol gitu ya ada beberapa fuse gitu yang mungkin nanti bisa dicari di internet untuk gambar fuse-nya gitu ya dia bentuknya ada apa isolator baru kemudian nanti di hubungkan dengan apa kontaktor kontak gitu ya bukan kontaktor kontak gitu ya jadi misalnya nanti hubung singkat maka kontaknya ini akan terbuka bisa ditutup kembali secara manual gitu ya fuse ini digunakan di atas 600 volt gitu ya maka disebut dengan fuse cutout ini ya atau fuse dia ada yang tipe menggunakan oil fill ada yang expulsion nah ini biasanya yang sering dipakai itu yang expulsion ini untuk distribusi primer 20kv ada yang enclose gitu ya jadi dia apa menutup ya gitu menutup malah menutup gitu ya kebalikan dari membuka gitu ya enclose terus membuka dan membuka dari salurannya open link dan open fuse cutout yang ketiga bedanya adalah membuka dari salurannya gitu jadi sebetulnya gak akan kelihatan kalau misalnya diletakkan di apa single line ya tapi fungsinya dia metode kerjanya saja yang yang berbeda gitu ya tapi intinya dia adalah fuse cutout atau fuse dia yang membedakan adalah tegangan yang digunakannya gitu nah pemilihannya gitu ya pemilihannya yang pertama tentu saja kita memilih tadi apakah gangguannya itu adalah antarfasa maupun fasa ke tanah gitu ya berarti yang pertama adalah untuk ratingnya gitu ya ratingnya nah terus kemudian dari ratingnya itu kita bisa melihat dari tegangannya dari tegangannya dan kemudian tegangannya yang dipakai 20 kv seperti itu atau mungkin 6,3 untuk tegangan yang lebih rendah 6,3 kv gitu ya atau dari arus gangguan yang biasanya terjadi tadi ya 1,05 1,2 1,5 sampai 4 kalinya terus kemudian perbandingan reaktansi dan resistansi dari titik pemakaiannya gitu ya jadi hubungannya antara X reaktansi dan R nya ini biasanya nanti perbandingannya ada gitu ya terus kemudian faktor lain tadi misal keamanan pertumbuhan beban dan perubahan tugas yang diperlukan contohnya dari sistem yang ada di sini ini karena beban-beban penting gitu ya maka pemilihan gangguannya itu juga ini cukup 1 gitu ya meskipun ini banyak 100 kv 160 kv 100 kva sorry kva ya 100 kva ini trafo ya garju-garju trafo gitu ya nah ini apa istilahnya di handle oleh 1 nah ini 1 juga views cut out di sini ada juga meskipun hanya 50 kva gitu ya nah di sini dia tergantung dari pertumbuhan bebannya gitu dia merasa di situ pertumbuhnya beban gitu ya maka perlu diberi atau mungkin sering gangguan maka perlu diberi nah terus kemudian untuk rating dari arusnya gitu ya antara 6 10 15 15 itu yang sering ada di pasaran yang men-prefer ini ada juga tapi jarang seperti ini nah kemudian ini untuk standar dari rating dari arus yang ter-cult outnya gitu ya jadi ini yang 20 kv ada lagi gak ya oh gak ada ya ini misalnya contohnya yang 20 kv ini yang paling bawah gitu ya nah ini maka kita pakai yang apa rms ampernya ini sekitar 1200 ampere gitu itu ini sebenarnya ada lagi lanjutannya mungkin ini terpotong ini kita pakai yang misalnya 20 kv yang ada di sini gitu nah kemudian selanjutnya yaitu adalah recloser disini ada juga yang ada di apa tulisannya yang ada di sini yaitu adalah bentuknya adalah R ini recloser 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 yang ada di sini gitu ya R bentuknya yang ada di sini dia artinya dia bisa membuka dan menutup secara otomatis gitu ya nah ada juga yang bentuknya gitu ya S ini sectionalizer gitu ya sectionalizer gitu nah sectionalizer sebetulnya adalah recloser yang ditempatkan gitu ya ditempatkan untuk berkoordinasi jadi kalau misalnya reclosernya itu hanya satu gitu ya recloser ini di ujung misalnya gitu ya untuk mendeteksi gangguan DGI ini Bandung Selatan gitu ya 60 MVA maka depannya cuma hanya recloser saja satu recloser gitu tapi di depannya gitu ya di depan recloser ini terpisah-pisah ini contohnya ya dipisahkan yang ada di sini ini semuanya sectionalizer artinya artinya recloser ini gitu ya fungsinya adalah menjadi sectionalizer artinya membagi-bagi recloser juga gitu ya recloser juga yang membagi-bagi berdasarkan area gitu ya area yang ada di single line tersebut nah jadi recloser ini sendiri dia punya kemampuan untuk mengindra arus lebih gitu ya punya sensor arus juga gitu ya punya apa istilahnya alat ukur arus juga gitu punya kemampuan untuk mengatur waktu dan untuk memutus gitu ya namun tidak bisa berkoordinasi gitu ya jadi bedanya dengan relay gitu ya relay itu dia bisa melihat kondisi relay yang ada di depannya gitu ya ketika recloser gitu ya ketika recloser dia tidak bisa melihat kondisi recloser yang ada di depannya jadi recloser yang ada di sini gitu ya ini juga ada LPS LPS reclos ada keterangannya oh nggak ada nah ini recloser nih yang kotak recloser gini ya recloser nih juga ada gini kotak ada lagi nggak di sini ada nah tidak sebanyak ini juga recloser sungai yang ini recloser bentuknya kotak seperti itu nah recloser yang ada di sini gitu ya tadi punya kemampuan untuk mengindera mengatur waktu jadi bisa diatur waktunya dan bisa untuk memutus gitu nah ratingnya antara 5 sampai 10 1000 ampere dan 100 sampai 2000 ampere untuk 1 belitan non-seri jenisnya untuk rating arusnya kemudian sebelum saya jelaskan cara kerja recloser ini jenisnya dulu yang ketiga yaitu adalah pemutus beban nah di pemutus gitu ya fungsinya sebetulnya ada juga yang di LBS jadi ada PTS gitu ya ada PTS ada LBS gitu ya kalau LBS dia pengamanannya pengamanannya ini diputuskan manual ketika fungsinya itu adalah kondisi berbeban jadi kondisi ini berbeban dia akan diputuskan maka ini namanya adalah load break switch sebetulnya dia adalah pemutus juga itu pemutus juga gitu ya pemutus juga dia punya kemampuan untuk membatasi membatasi arus yang melewatinya gitu ya nah ini diputus secara manual ada juga yang LBS ini contohnya secara remote nah ini contohnya ya remote LBS rus ini dia bisa di remote menggunakan RTU gitu ya ada juga ini manual manual nah itu LBS ada juga ini contohnya ya PTS istilahnya yang ada disini NC tapi ini nggak dikasih keterangan LBS nya apakah dia remote atau manual gitu nah nah ini bedanya sama dengan pemutus gitu ya tapi ini harus kondisinya itu harus di apa kondisinya misalnya ketika terputus gitu ya terputus ini baru diputuskan gitu bedanya LBS dengan PTS kalau misalnya PTS maka kondisinya harus mati terlebih dahulu kalau LBS mau mati mau hidup dia bisa diputuskan gitu tapi prinsipnya sama yaitu adalah memutus beban ya dia memiliki kemampuan untuk bisa membuka dan menutup gitu ya karena dia punya tadi ada yang bentuknya apa istilahnya remote gitu ya motorized remote gitu maka dia punya kemampuan untuk mengatasi gangguan-gangguan yang sifatnya temporer gitu terus kemudian dia punya kemampuan juga untuk mendeteksi apa gangguan tanah baik yang tahanan rendah maupun yang tahanan tinggi nah ini juga punya kemampuan apa relay arus lebih jadi ketika kalau misalnya kita punya relay gitu ya punya relay maka pemutusnya itu bisa mendeteksi diputuskannya disitu gitu ya jadi disini biasanya aktuatornya aktuator untuk aktuator untuk apa relay itu ini diputuskan di PTS ini gitu di apa LBS itu gitu ya diputuskan di LBS itu jadi dia apa aktuator dari relay terus kemudian selain itu fungsi tambahan utama adalah memadamkan busur yang berkembang pemisahan kontak dalam media pemadaman busur jadi kalau misalnya apa LBS atau seksionalizer itu membuka menutup ada 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 percikan ya itu maka LBS yang mendeteksi percikan-percikan ini bisa terdeteksi maka untuk memadamkan percikan-percikan itu bisa membuka atau meremote dari LBS yang diinginkan seperti itu fungsi tambahannya gitu jadi selain fungsi utamanya tadi untuk memutuskan sebagai aktuator dari relay gitu ya dia juga bisa memadamkan busur-busur akibat tadi pemisahan kontak dalam seksionalizer itu juga gitu nah pemadamannya ada yang menggunakan air circuit breaker oil circuit breaker sf-6 di gas gitu ya ada yang vakum tanpa tanpa udara dan menggunakan freezer air blast gitu ya nah terus yang apa paling sering digunakan gitu ya air maupun oil gitu nah disini gitu ya untuk circuit breaker tegangan rendah sebetulnya ya yang merek Schneider banyak yang dipakai itu molded gitu ya dia molded tapi sebenarnya bisa di bisa di menggunakan bimetal gitu ya tapi dia bisa dihubungkan lagi gitu ya jadi fungsinya adalah mirip dengan membatasi arus gitu ya membatasi arus mirip dengan thermal overload tapi dia melihat apa arusnya itu hubung singkat atau tidak gitu ya kalau thermal overload dari beban lebih dari aktuatornya gitu ya kalau ini dari kabelnya juga gitu oke circuit breaker biasanya diatur oleh relay karena tadi sebagai aktuator dari relay baik relay tadi ground fault OCR gitu ya dan dipasang di sumber untuk melengkapi proteksi terhadap gangguan sorban distribusi beda dengan LBS gitu ya nah kalau LBS itu dia bisa memutuskan dalam kondisi berbeban terus PBO kedua maksudnya ini menutup balik recloser yang kedua dan seterusnya gitu ya ada PBO ke satu kedua dan ketiga ada pemutus manual gitu ya gitu pemutus biasa gitu ya di on off kan gitu PTS tadi sepertinya sama juga dengan circuit breaker gitu ya untuk membatasi terus kemudian sectionalizer ini pemutus otomatis sama sebenarnya recloser juga gitu ya tapi dia fungsinya adalah untuk membagi-bagi gangguan supaya tidak meluas gitu oke cara kerjanya oh ini ada ground fault dan indikator gangguan indikator gangguannya ada contohnya disini yaitu adalah ini PMFD PMFD fault detection FPM nya saya lupa tapi FD nya ini fault detection contohnya yang ada di kuning ini atau yang di kotak nah ini fault detection nya ada disini contohnya ini fault detection atau indikator gangguan mempercepat lokalisasi gangguan ada juga yang misal kondisi baru dia sudah punya RTU PMFD punya RTU gitu yang hijau ini punya RTU gitu oke ini tadi sudah saya sampaikan si saluran TAPEN menggunakan 70 menggunakan utama 150 atau 120 gitu ya terus kemudian kawat netral di saluran apa distribusi menggunakan 500 atau juga 80 bisa juga gitu ya tergantung areanya terus pengamanannya kondisi yang biasanya radial saya jelaskan di sistem distribusi nah pemutus beban gitu ya tadi pemutus beban utama dipasang di GI bisa menggunakan tadi contohnya kalau ini tadi menggunakan recloser ya kalau disini PTS pemutus PTS ini PTS ini pakai PTS ini pakai PTS depannya paling depan PTS ini juga sama mana lagi ya baik NC ini PTS depannya ini PTS nggak ditulis tapi depannya pasti LBS ini juga nah ini LBS langsung tapi intinya dia punya pemutus beban utama pemutus beban utama dipasang di GI punya kemampuan untuk reclose punya relay gangguan ke tanah nah terus kemudian juga punya pelebur atau fuse yang dipasang pada titik percabangan saluran utama tadi contohnya bentuknya yang ada disini tadi di titik percabangan utamanya ini percabangannya ini utamanya ini percabangannya gitu ya ditaruh di percabangannya gitu gunanya untuk mengamankan jaringan dan pelatan pada sebelah hilir hilir itu di ujungnya terhadap gangguan permanen yang tidak mengamankan dan tidak mengamankan gangguan fase ke tanah terus kemudian SSO seccionalizer gitu ya untuk memisahkan saluran utama dari beberapa seksi agar ketika gangguan permanen luas daerah jaringan yang dibebaskan sekecil mungkin dia punya alat pengatur dan traffic tegangan sebagai sumber tenaga dan pengindera gitu terus koordinasinya menggunakan waktu menggunakan waktu nah ini contohnya gini Anda bisa lihat kita misal punya gini ini terlalu diperhatikan jadi salurannya radial jadi salurannya radial sebenarnya ini sudah ada nanti kalau cara kerjanya Anda bisa lihat yang ada di sini oke ketika terjadi gangguan ini di F gitu ya terjadi gangguan di F maka semua PMB ini ini nanti akan terputus gitu ya PMB ini terputus karena ada gangguan di F oke ini sudah jelas bahwa di sini gitu ya relay-nya ini akan terputus relay-nya akan terputus relay-nya akan terputus relay-nya akan terputus jika gangguan tanah direksional volt relay ground volt relay gitu ya itu akan terputus nah seksionalizer sebagai pengaman tambahan dari relay-relay itu gitu ya itu akan membuka satu persatu SSO1 sebagai bedanya dengan dengan waktu yang ada di relay gitu ya semakin ujung maka waktunya semakin kecil gitu ya ini juga sama jadi waktunya apa semakin kecil juga semakin ujung semakin kecil gitu ya nah gitu T1 T2 T3 gitu ya 5 sampai 10 detik gitu ya 4 sampai 7 detik baru kemudian ini 0,5 sampai 2 detik T3-nya yang ada di T3-nya yang ada di sini T3 ini ya T3 yang paling kanan ini waktunya paling singkatkan dia paling merasa nah cara kerjanya gitu ya setelah tadi semua SSO-nya terbuka gitu ya karena tidak bertegangan tadi ini tidak bertegangan karena PMB-nya menutup eh PMB-nya membuka karena ada gangguan maka SSO-nya ini semuanya akan terbuka juga karena tidak ada bertegangan nah kemudian setelah waktunya ini tadi tidak apa misal gangguannya temporary gitu ya oh bukan gangguannya permanent ini gangguannya permanent nah maka setelah waktu tertentu re-close gitu ya otomatis yang ada di sini re-close maka ini akan menutup terlebih dahulu akan menutup terlebih dahulu PMB-nya ini akan menutup terlebih dahulu otomatis SSO-nya punya tegangan dia merasakan arusnya yang di sini ada arus tegangannya oh yang dirasakan di sini arusnya adalah arus normal gitu ya maka gitu yang pertama merasakan adalah SSO-1 yaitu adalah S1 setelah tegangan waktu tertentu dia masuk secara otomatis gitu masuk secara otomatis masuk saat duluan maka seksi 1 ini akan terhubung kemudian seksi 2-nya ini siap-siap untuk menerima tegangan nah kemudian SSO-2 SSO-2 dia masuk gitu ya SSO-2 dia masuk gitu SSO-2 masuk seksi 2-nya bertegangan tapi karena ini terhubung gitu ya maka gangguannya akan merasa ini akan merasa gangguan ini gangguan mengalir kan sini arusnya gitu kan arusnya mengalir nah karena arusnya mengalir di sini seksi 2 yang tadi semula dia menyala gitu akan terputus lagi seksi 1 juga akan terputus lagi nah karena ini tadi waktunya hanya sebentar menyalanya gitu ya karena tadi untuk ter apa jadi NO jadi NC gitu ya maka waktunya yang harusnya settingannya tadi berapa ini tadi 4 sampai 7 detik gitu ya 4 sampai 7 detik karena ini tadi kurang dari 4 sampai 7 detik maka dia akan melock oh berarti dia gangguannya ada di area SSO-2 baru kemudian SSO-1 masuk lagi SSO-1 masuk lagi seksi 1-nya aman seksi 2-nya aman gitu karena bisa dihubungkan oleh SSO-1 SSO-2-nya ini tidak jadi terhubung karena gangguannya ada di depannya SSO-2 gitu jadi 2 kali ini apa istilahnya membuka terus menutup ini membuka menutup membuka gitu karena dia apa merasakan gangguannya itu ada di depan dia SSO-3 tidak pernah membuka maupun menutup karena dia sekali gangguan dia akan memutus sudah jadi yang bekerja ini hanya SSO-1 dan SSO-2 SSO-3 selamanya tidak akan pernah menutup lagi karena dia langsung SSO-2-nya dia yang aktif tadi membuka dan menutup itu hanya di SSO-2 itu jadi hanya melakukan setting waktu ini seksionalizer yang ada di sini gitu ya seksionalizer ini contohnya dari GI ya seksionalizer 1 2 3 seperti itu itu bisa mendeteksi gangguannya gitu ini cara kerja ini bisa baca gitu ya dan waktu settingannya itu sama dengan relay semakin ke apa ujung atau semakin ke hilir waktunya akan semakin kecil gitu nah itu untuk apa recloser tapi fungsinya adalah seksionalizer SSO dia memang fungsinya mirip dengan koordinasi relay tapi perhitungan waktu relay-nya itu hanya menggunakan apa waktu yang gangguannya terjadi sehingga kegagalan untuk membuka dan menutupnya ini ketika dia gagal membuka maupun gagal menutup maka dia akan tidak bisa berkoordinasi gitu ya tapi kalau misalnya menggunakan OCR gitu menggunakan OCR maka dia akan bisa berkoordinasi dan untuk di sistem 20KV nya jadi sudah terus sistem pengamannya tadi menggunakan PBO menggunakan PL itu merupakan alat-alat yang apa dipakai di pengaman seluruh distribusi selain halnya tadi untuk thermal overload itu untuk gangguan-gangguan yang misalnya terjadi overload gitu ya pompa motor gitu ataupun apa yang sifatnya beban-beban yang bisa mengikmatkan overload pemanas juga bisa mengikmatkan overload gitu oke baik kira-kira seperti itu untuk proteksi saluran di saluran distribusi gitu ya jadi harapannya Anda memahami bahwa konsep pengamanan di saluran distribusi ini cukup simple gitu ya cukup simple koordinasinya hanya mengandalkan waktu saja gitu ya peralatannya juga sederhana Anda bisa melihat ini saluran 20KV-nya ini komplit ini tidak ada yang dikoordinasikan gitu hanya melakukan setting waktu dari seksionalisernya saja baik seperti itu ada pertanyaan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati